Intro Kembali lagi bersama channel belajar komputer jaringan Pada kesempatan kali ini channel belajar komputer jaringan masih membahas masalah tutorial Microsoft Word Dimana di tutorial kali ini kita akan coba untuk mempraktekan bagaimana cara menyisipkan WordArt dan ClipArt Menyisipkan WordArt dan ClipArt Oke sebelum dilanjutkan untuk tutorialnya silahkan yang belum subscribe Silahkan bisa tekan subscribe dan jika suka video ini tekan like serta bisa tinggalkan komentar kalian Langsung saja untuk memulai tutorial kali ini kita terlebih dahulu buka untuk Microsoft Word nya Untuk tutorial kali ini kalau sudah terbuka untuk Microsoft Word nya Di sini kita akan coba untuk menyisipkan WordArt dan juga ClipArt Yang pertama kita akan mencoba menyisipkan ClipArt terlebih dahulu Misalkan ya di sini kalau misalnya kita mau menyisipkan ClipArt silahkan kalian bisa pilih menu Insert di paling atas Ya pada bagian menu Bar di atas ini ada Insert Kita klik Insert terlebih dahulu kemudian kita bisa pilih pada ClipArt Ya ini ClipArt ya di sini kita bisa klik ClipArt Kemudian akan tampil di samping sebelah kanan di sini bisa dilihat Ini ada Toolbox untuk ClipArt di sini kita bisa pilih Organize Clips Ya di sini di bawah ya ini ada Organize Clips kita klik Kemudian muncul jendela seperti ini ya tampilan seperti ini Kalau sudah muncul tampilan seperti ini silahkan di bagian hirarki menu ini kalian bisa pilih Office Collection Di sini Office Collection klik pada Office Collection di tanda plus nya ya tanda plus nya Kemudian di situ akan muncul beberapa kategori tentang Office Collection berkaitan dengan ClipArt nya Ada yang berkaitan dengan Academics Ada yang berkaitan dengan Agriculture, Animals Art, Autoshape, Background dan sebagainya termasuk ini Nah tinggal kalian sesuaikan mau pilih untuk ClipArt yang mana Ya misalkan di sini saya pilih ClipArt untuk bisnis misalkan Nah di sini saya pilih ClipArt ini silahkan kalau sudah muncul pada tampilan di sampingnya gambar ClipArt nya tinggal klik Tekan dan drag ya drag geser mouse nya ke Microsoft Word nya ke area kerja dari Microsoft Word nya Nah di drag tekan dan tahan klik kiri ya tekan dan tahan mouse di klik kirinya kemudian drag geser ke area Microsoft Word nya Nah akan muncul di area kerja dari Microsoft Word untuk ClipArt yang telah kita pilih tadi tinggal kita sesuaikan Seperti biasa untuk bisa menggeser-geser ClipArt maupun Picture di sini kita atur dulu untuk tag wrapping nya di sini kita arahkan ke Behance Text Ya kalau sudah bisa digeser-geser Kemudian ketika sudah disitu kalian juga bisa melakukan pengaturan terhadap ClearArt nya ya bisa diperbesar atau perkecil Ya bisa diperkecil atau juga bisa diperbesar atau mungkin mau barangkali mau pengatur-pengatur lain silahkan bisa cari di sini pada bagian format picture di sini ya di sini bisa kalian atur Misalkan di sini ada line color nya kita pilih solid line misalkan disini warnanya misalkan merah Nah nanti ada akan tampil garis tepi dari ClipArt nya berwarna merah di sini ya ya itu kemudian itu untuk tutorial penyisipan dari ClipArt pada Microsoft Word ya jadi caranya sangat mudah tinggal pilih menu Insert kemudian pilih ClipArt maka disini akan tampil tampilan seperti ini pilih Organize Clip kemudian pilih Office Collection dan pilih kategori ClipArt nya Business Building maupun yang lain kalau sudah tinggal pilih gambarnya klik mouse kiri kemudian geser dan jangan dilepas untuk kliknya geser ya sampai dengan area Microsoft Word nya ya itu sebagai contoh misalkan tadi udah di-insertkan ClipArt ini yang pertama Oke untuk selanjutnya kita coba untuk menyisipkan WordArt ya di bawahnya misalkan saya mau tulis masih teks tapi menggunakan WordArt secara nya sama masih dalam menu Insert di sini pada menu Insert kemudian pilih WordArt di sini ada ya tinggal kita klik WordArt kemudian pilih jenis WordArt yang kita inginkan nanti tampilannya mau seperti apa silahkan bisa kalian pilih misalkan tampilannya mau seperti saya contohkan di sini ya tinggal klik dua kali kemudian silahkan tuliskan teksnya ya misalkan di sini saya tuliskan teksnya terlebih dahulu ya kalau sudah silahkan tekan OK nah maka tampilan ClipArt nya seperti ini ya sama seperti tadi tinggal kita atur kalau misalkan pengen mudah untuk diaturnya silahkan bisa di arahkan untuk ClipArt nya ya arahkan untuk ClipArt nya di tempat yang diinginkan misalkan ya tinggal digeser-geser dan sama juga ketika melakukan pengaturan bisa format WordArt nya di sini tinggal kita atur misalkan kita arahkan ke Bintex juga bisa ya untuk color nya kita bisa atur juga misalkan warna merah nah seperti itu ya jadi tinggal diatur sesuai dengan keinginan kalian kalau sudah muncul WordArt nya disertai dengan teks yang sudah dituliskan tinggal format WordArt kemudian pilih color misalkan mau dirubah untuk line nya atau garis dari garis tepinya disitu untuk WordArt nya misalkan saya ubah menjadi warna kuning ya misalkan nanti bisa lihat tampilannya nah garis tepi dari teks nya akan berwarna kuning ya kemudian bisa kita geser-geser sesuai dengan keinginan diatur biar kelihatannya rapi ya misalkan seperti ini oke itu untuk penyisipan WordArt ya jadi tinggal pilih menu Insert kemudian WordArt kemudian pilih jenis yang di inginkan kemudian klik satu kali atau dua kali silahkan kemudian tinggal tuliskan teks nya kemudian tekan OK nanti akan muncul seperti ini tinggal diatur posisinya atau diatur untuk format WordArt nya oke seperti itu dulu untuk tutorial Microsoft Word kali ini dan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih Terima kasih.